Ada crossdresser di sekitar kita Menurut wikipedia berlintas busana atau dalam bahasa inggris crossdressing Merupakan perilaku saat seseorang mengenakan bagian berpenampilan dan berperilaku Sesuai dengan gender yang berbeda daripada gendernya sendiri Crossdressing pada umumnya dilakukan oleh laki-laki Meskipun ada juga yang perempuan Tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang laki-laki Laki-laki yang suka melakukan crossdressing ini Laki-laki tidak memiliki ciri-ciri yang jelas karena tidak terlihat seperti cewek atau kemayu Dia terlihat seperti cowok pada umumnya Bahkan suka dengan cewek Tetapi memang dia sebagai seorang crossdresser tidak diketahui oleh siapapun Setiap crossdresser pasti malu jika hobinya itu diketahui oleh orang lain Maka setiap crossdresser pasti akan selalu menyembunyikan identitas aslinya Begitu pula saat crossdresser ini tampil di media sosial Dia juga akan menyembunyikan identitasnya Mengapa begitu? Hal ini karena kemungkinan bahwa orang pada umumnya belum mengerti apa itu crossdressing atau berlintas pusana Maka jika ada pria yang berpenampilan seperti wanita akan dianggap banci atau waria Banci waria dan crossdresser atau orang yang melakukan crossdressing tidak bisa disamakan Dan tidak bisa dianggap sama Orang yang melakukan crossdressing biasanya karena sekedar hobi Yang bertujuan hanya untuk menghibur diri saja dan tidak lebih dari itu Dan itu tidak mempengaruhi jiwa laki-lakinya Karena sikap perilaku dan pemikirannya tetaplah laki-laki dan tidak ingin merubahnya Maka crossdressing ini hanyalah sekedar hobi Seperti orang yang hobi berolahraga atau bermain musik Beberapa pria ada yang hobinya crossdressing atau berlintas pusana Crossdressing biasanya dilakukan di tempat tertutup Seperti kamar atau rumah yang jadang sepi Dan tidak ingin diketahui oleh orang lain Para crossdresser ini menjalani kehidupannya sebagai laki-laki biasa Dan berbohor dengan pria lain Dan juga tingkah lagunya seperti laki-laki pada umumnya Karena itulah kita tidak bisa tahu apakah pria itu crossdresser atau bukan Karena tidak ada batokan yang pasti untuk melihatnya Dan mungkin saat ini kita tanpa kita sadari Kita berdampingan dengan pria crossdresser Dan apakah teman di sekitar kita ada yang lebih crossdressing? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!